hmm mau beli scoop baru ah ternyata lumayan juga ya harganya wah ada yang lebih murah nih padahal brand sama tipenya sama ah check out ah eh jangan tergoda sama barang yang lebih murah banyak banget di luar sana yang menjual alat-alat panahan itu dengan harga yang lebih murah nah tapi nih tapi nih ya kalian juga harus teliti kenapa toko tersebut itu menjual alat panahan yang lebih murah alat-alat panahan memang cenderung lebih mahal ya karena alat ini banyaknya import nah tapi warga-warga Indonesia nggak kalah canggihnya nih karena mereka juga turut kreatif untuk membuat alat-alat panahan yang lokal tentunya bisa membantu kita untuk press budget kita buat beli alat panahan contohnya nih saat kalian membeli scoop nah kalau di Finetal Cherry scoop untuk side compound itu kita biasanya menjual itu satu set atau satu bandel gitu ada scoop dari Shibuya nya nih contohnya ada lensanya juga nih udah satu set dan juga udah ada sama fiber kitnya nih contohnya ya Nah mungkin di luar sana karena juga banyak yang menjual scoop itu dengan satu bandel atau satu set atau mungkin juga mereka terjual terpisah dan ada juga nih yang jual tuh cuman si lensanya aja Nah ini nih Finet lovers kenapa di luar sana banyak banget orang yang menjual scoop itu dengan harga murah karena ada juga beberapa penjual di sana yang menjualnya itu dengan lensa lokal jadi buatan Indonesia gitu Nah tapi ini masalah nggak sih ya enggak lah bahkan kita juga membuat itu juga enggak asal bikin kan tapi yang ngebedainnya lensa lokal dengan lensa yang import itu apa sih tapi ini ya Finet lovers ternyata lensa dari luar itu enggak hanya sembarang lensa loh bahkan lensa yang terbaik itu adalah lensa dari material Swarovski gimana pernah denger kan Nah tapi kalau lensa kalian bentuknya sangat cembung bayangin dong target panahan kali itu kan bulet-bulet ya terus lensanya tuh cembung dan hasilnya itu bakal mengkerucut jadi bakal mengecil nah itu kalau yang lensanya tuh bentuknya cembung banget nah beda sama lensa yang dari luar maksudnya yang udah satu set gitu jadi lensanya itu memang bener-bener dia tuh sedatar mungkin itu tuh biar kalau kita lihat target ya penglihatan kita tuh real jadi enggak mengecil enggak apa enggak bikin target kita kecil gitu jadi tetap real lihatnya termasuk kayak seperti school kayak troppo yang gitu-gitu juga sama mereka pasti mengunggulkan lensa yang mereka punya gitu nah ini aku kasih lihat secembung apa sih gitu sampai aku aja ya ini enggak bisa ngebandingin ini tuh cembung atau emang bener-bener datar si lensanya tuh kalian bisa lihat ya gitu ini aku buka yang si bu ya karena yang Excel itu disegel jadi nggak bisa dibuka untuk contoh nah makanya scoop yang udah satu set sama lensanya yang dari luar itu lebih mahal karena mereka mempunyai teknologi lagi itu lensanya itu bener-bener datar gitu jadi pemelihatannya kita juga real untuk ke targetnya nah terus apa kabar nih buat yang satu setnya tuh lensanya lensa lokal nah sebenernya nggak masalah kalian tinggal kasih pilihan aja memang kalau untuk satu set scoop dengan lensa yang lokal itu harganya pasti jauh lebih murah gitu karena lokal kan buatan sendiri nah tapi nih informasi dari luar untuk lensa lokal memang karena jauh lebih murah harganya pembuatannya itu dari lensa yang mata plus lensa plus ya jadi dia tuh memang cembung dan diambil bagian tengahnya aja jadi memang agak masih agak cembung si lensanya makanya kalau pakai itu tuh nanti penglihatan kita di target itu bakal lebih mengecil kayak gitu makanya kalau yang satu set harga lebih murah itu kalian harus teliti apakah ini lensanya import atau lensanya lokal nah kalian tinggal pilih aja nih kalau kalian nggak masalah dengan lensa lokal itu nggak apa-apa tapi kalau memang kalian itu pengen yang perfect banget nih nanti penglihatannya ya kalian harus lebih memilih mana satu set yang pakai lensanya import gitu nah jadi intinya nih selain kalian saat membeli itu membandingkan harga kalian juga harus membandingkan spesifikasi dari produk yang dijual tersebut kalau memang informasinya yang kurang lengkap kalian bisa langsung tanyakan ke penjualnya gitu biar kalian saat membeli juga tidak merasa tertipu atau apa ya Nah buat kalian nih yang lagi cari scoop lengkap dengan aksesorisnya alias satu set kalian bisa langsung datang ke Finet Archery Store yang ada di Bandung Jakarta BSD dan juga Solo atau kalian bisa WhatsApp dan order via e-commerce atau website Finet Archery dan juga untuk di toko kita kita juga menyediakan atau melayani via online juga loh nomernya ada di bawah ini nah buat kalian yang tertarik sama materi ini jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton video ini dan jangan lupa nonton video video lainnya yang ada di sini ya